Ide gila Sintayong, seleksi pemain asing terbaik Liga 1 untuk dinaturalisasi. Sintayong hanya mau ambil pemain lokal yang berkarir di luar negeri. Siap-siap lokal Pride Bapuk terdepak dari skuad. Sudah saatnya sepak bola Indonesia bangkit. Sintayong harus gerak cepat sebelum Piala Asia 2023 dengan memanfaatkan seluruh talenta yang ada. Jika naturalisasi pemain keturunan di Eropa hal yang sulit, mungkin saja naturalisasi pemain asing terbaik Liga 1 jadi alternatif lain. Biasanya prosesnya akan lebih cepat. Kita hanya butuh pemain depan yang house goal dan tidak malas turun untuk bertahan. Kita juga butuh keeper yang tinggi untuk mengatasi dua udara dan bisa membantu membangun serangan. Beberapa pemain asing Liga 1 yang bisa dipilih Sintayong untuk posisi tersebut adalah sebagai berikut. Adilson Maringa Adilson Maringa adalah keeper asal Brazil yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Arema FC di Liga 1. Sejak bergabung dengan Arema pada musim 2021 lalu, Maringa mencatatkan rekor yang sangat baik sebagai penjaga gawang asing. Dengan hanya kemasukan 23 gol sepanjang musim 2021 hingga 2022. Ia dinobatkan sebagai keeper terbaik Liga 1. Ia bahkan meraih penghargaan pemain terbaik Piala Presiden 2022 setelah Arema juara mengalahkan Borneo di final. Tingginya sangat standar Eropa, yaitu mencapai 194 cm. Duel-dual bola udaranya sangat baik. Refleknya pun sempurna. Ia juga bisa bermain pass-to-pass dengan back. Ini sangat ideal dengan gaya permainan Sintayong. Adilson Maringa bisa jadi opsi pemain asing terbaik yang bisa dinaturalisasi. Ciro Alves Ciro Alves adalah pemain kewarganegaraan Brazil. Kini ia bermain untuk Parsi Bandung di musim 2022 hingga 2023. Pada musim 2019 hingga 2020, Ciro bermain untuk Parsi Cabo. Ia pun mencatatkan rekor yang sangat baik dengan mencetak 14 gol dan 10 asis. Pemain berusia 33 tahun ini bisa bermain sebagai sayap dan striker. Ia punya keahlian dalam mengolah bola yang sangat baik. Kecepatan dan kelincahannya juga seringkali membuat lini pertahanan lawan koca kacir. Tak heran, jika ia pernah membela Timas berhasil U20 di piala dunia. Ciro Alves sangat pantas dinaturalisasi Timas. Karena Timas butuh penyerang yang haus gol dan punya skill untuk masuk ke pertahanan lawan. Mathus Pato Penyerang Borneo FC, Mathus Pato menjadi bintang di piala presiden 2022. Ia mendapat penghargaan sepatu emas sebagai pemain dengan gol terbanyak. Mathus Pato telah mencetak 6 gol dan 1 asis dari 7 penampilannya bersama Borneo FC di piala presiden 2022. Saat ini, ia bahkan sedang berada di urutan kedua top skor BRI, Liga 1 dengan total perolehan 12 gol. Hanya selisih 1 gol dari David Dasilva yang memuncaki kelas men top skor. Selain memiliki insting mencetak gol yang baik, Pato juga memiliki kemampuan multi posisi. Ia bisa bermain sebagai striker, sayap kiri, dan gelandang serang. Ia bahkan tidak malas untuk turun ke bawah saat timnya diserang. Tipikal striker yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Shin Taeyong, Pato, rekomen untuk dinaturalisasi. Taishi Marukawa Marukawa, pemain asal Jepang saat ini bermain untuk PSIS Semarang. Sebelumnya, ia bermain untuk Persebaya Surabaya. Bersama Persebaya, ia mencatatkan statistik yang apik di musim 2021 hingga 2022. Dia mencatatkan asis terbanyak, yaitu menyumbang 10 asis bagi rekan-rekannya. Tapi, catatan statistiknya tidak cuma itu. Taishi Marukawa juga telah mencetak 16 gol dari 31 penampilannya untuk bajul ijo. Pemain berusia 25 tahun ini juga memiliki rekor yang unik dengan pernah dua kali meraih gelar Player of the Month. Pada Oktober 2021 dan Desember 2021, Marukawa memiliki skill dan kecepatan yang di atas rata-rata sebagai pemain asing. Determinasinya di kotak penalti seringkali menyusahkan pertahanan lawan. Sebagai pemain sayap, ia juga rajin naik turun ke belakang untuk bertahan. Bahkan daya jelajahnya juga sangat luas. Itulah alasan mengapa ia sangat cocok bermain untuk tim mas Indonesia. Yusuf Esejari Yusuf Esejari adalah striker house goal berkebangsaan Spanyol. Yusuf pertama ke Indonesia bergabung dengan Persik Kediri pada musim 2021-2022. Debutnya bahkan menorehkan rekor sempurna sebagai 5 besar top skor BRI di giga satu musim 2021-2022. Ia mencetak 18 gol dari 31 pertandingan. Kini ia bermain untuk Bayangkara FC. Determinasi dan insting mencetak golnya yang sangat baik membuatnya sangat layak untuk dinaturalisasi. Dari kelima pemain tersebut, siapakah yang menurut kalian layak untuk dinaturalisasi? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.